Halo guys, dan selamat menang di episode nomor 38 dari series FIFA 22 Manchester United Career Mode. Jadi buat videonya kali ini, kita bakal memainkan pertandingan yang sangat-sangat penting menurut gue, karena kita bakal bertanding melawan Olympic Lyon dalam lanjutan lag kedua babak per empat final dari Liga Champions. Jadi buat pertandingan kali ini, kita bakal mainin pertandingannya secara full, jadi gak bakal ada yang gue potong, karena kan kalau biasanya itu pertandingannya kebanyakan itu gue cuma masukin cuplikan goal sama cuplikan peluang-peluangnya doang. Tapi buat video kali ini, karena ini adalah pertandingan penting yang bakal menentukan nasib kita di Liga Champions, kita bakal mainin pertandingannya secara full supaya kalian bisa lihat secara lengkap dari menit pertama sampai menit terakhir. Tapi sebelum itu kita bakal ngurus dulu nih latihan yang lumayan bikin males, bikin PR. Dan kalau kalian kelewatan di video kemarin, kita itu di lag pertama udah main dan kita kalah dengan skor 4-3 dari Lyon di Old Trafford. Dan sekarang kita bakal main di stadium mereka dan kita harus menang dengan keunggulan minimal 2 goal. Dan juga kita pernah ketemu sama mereka di babak grup, dan hasilnya juga sama. Kita ketemu sama mereka 2 kali, kita imbang sekali, dan kalah sekali yang ngebuat kita gagal lolos sebagai juara grup di grup E. Jadi kita belum pernah bisa ngalahin Lyon sepanjang kita main karir mode ini, dan kita bakal coba untuk kalahkan mereka untuk pertama kalinya di pertandingan lag kedua babak perempat final. Dan juga kita gak cukup menang doang, kita harus menang dengan minimal selisih 2 goal kalau kita pengen bisa lolos ke babak semifinal. Jadi itu merupakan pekerjaan yang sangat berat, tapi gue percaya kalau pemain-pemain kita bisa menunjukin performa terbaik yang bisa ngebuat kita lolos ke babak semifinal. Dan juga gue udah liat komen di video kemarin ada beberapa yang minta gue untuk mainin oblak, tapi kayaknya gue bakal tetap memainkan Henderson karena dari awal karir mode ini gue udah bilang kalau Henderson bakal main di pertandingan FA Cup, Karabok Cup, dan juga UCL. Jadi walaupun si Hendo belakangan ini mainnya agak-agak aneh, agak-agak ngaco, tapi gue percaya dia bisa menunjukin penampilannya bagus untuk kita di pertandingan kali ini. Dan kita bakal liat dulu timnya Lyon, mereka ada Anthony Lopez, ada Zivwick, Jene, Aspili Queta, sama Mikolengko di belakang. Terus di tengah ada Shalager sama Gui Mares. Di kanan ada Shakiri, di kiri ada Gomez, Cam ada Paketa, dan Striker ada Dembile. Jadi tim kita bisa kalian liat di layar sekarang, Keeper ada Hendo, di belakang ada Wan Bisaka, Farhan, Maguire, sama Shaw. Di tengah ada Pogba sama Rice, kanan Sancho, Kitty Rashford, Cam ada Bruno, dan Striker kita bakal menurunkan Cristiano Ronaldo. Jadi sekarang tanpa lama-lama, kita bakal segera aja masuk ke game kita yang pertama di video kali ini melawan Olimpik Lyon. Let's go. Oke, ini dia. Kita udah masuk di stadionnya Olimpik Lyon yang namanya adalah OL Stadium. Namanya jelek banget ya, OL Stadium aja. Dan ini merupakan kunjungan kita yang kedua ke stadion ini, di mana kita di kunjungan kita yang pertama, kita seri dengan skor satu sama. Dan kayak yang tadi gue bilang, kita punya pekerjaan berat untuk bisa membawa MU lolos ke babak semifinal. Karena kita gak cuma butuh menang, kita harus menang dengan skor minimal 2 gol. Jadi minimal kita harus menang dengan skor 2-0, atau 3-1, atau 4-2, pokoknya gitu lah minimal 2 gol. Jadi ya, sorry banget gak ada anthem UCL karena lagu-lagu yang copyrightnya udah gue matiin semua. Jadi lagu-lagu UCL termasuk dalam lagu yang dimute oleh gamenya. Jadi ya, sekarang kita bakal langsung masuk ke game kita yang pertama. Dan game kita yang bakal kita mainkan di video kali ini melawan Olimpik Lyon di lag kedua babak semifinal dari Liga Champions. Let's go boys. Bismillah. Doakan gue. Aduh, baru mulai salah upper. Baru mulai langsung bikin kesalahan kita. Ini kita gak boleh ke jebolan sih. Soalnya kalau ke jebolan, pekerjaan kita makin ribet coy asli. Bayangin deh. Ini kita langsung diserang. Awas. Nice block. Padahal kita kick off duluan loh. Tapi kita malah diserang duluan. Nice block lagi. Dan gawang kita langsung di jebol sama. Musa Dembele. Dan itu ngebuat agregatnya menjadi 5-3 untuk Olimpik Lyon. Start macam apa ini kita? Kejebolan duluan. Kita harus bikin 3 gol sekarang. Jadi, Aduh. Ini bukan start yang bagus untuk pertandingan kita di video kali ini. Dengan sampai aja kita ngaco main deh. Ayo. Bisa lah comeback. Bikin 3 gol. Lawan Olimpik Lyon. Siapa yang percaya? Siapa yang tidak percaya? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nice. Air Ashford. Nice. Tengah. Aduh. Ronaldo. Aduh. Gak nyampe ke Pogba. Sudulah nih. Astaga. Serangan pertama kita langsung dihentiin sama para pemain bertahannya Olimpik Lyon. Gue mares. Kasih ke Mikolenko di atas. Haspili Kveta. Nice. Apalagi karena kejauhan. Anderson. Kasih ke Shaw. Declan Rice. Aduh nyangkut nih. Oketa. Awas pulang. Cakut banget Farhan. Smul. Declan Rice. Bruno Fernandes. Nice banget. Sancho. Yuk lari. Cut in. Belakon yang gue ada Bruno. Rashford. Nice. Bruno. Aduh. Diambil sama Gimarez. Gomes. Lucas Capueta. Gembele. Uh. Belakonnya. Bolong banget. Awas. Ah. Tiang. Astaga. Kita bener-bener ini. Lansir. Itu bener-bener. Apa namanya? Diserang malah sama Leon. Masa Leon jago banget dah. Leon jago banget coy. Ayo Ronaldo. Si ke Rashford. Nice pass. Rashford. Ujung. Aduh. Gue salah banget crossing-nya ya. Soalnya si Sancho. Dijagain banget sama. Pemain back kirinya Leon. Si Mikolenko. Paketa. Si ke Shakiri. Zeevwyk. Siapa itu? Bagaimana-bagaimana Zeevwyk? Orang Belanda pasti deh itu. Slugger. Paketa. Aduh. Fokus banget operannya. Ambil Hendo. Cakep. Nice-nice Hendo. Yuk. Pogba. Heh. Declan Rice. Rashford. Ronaldo. Nice pass. Ke... Marcus Rashford. Ayo Rashi. Tengah. Bruno. Aduh. Sidenetting. Tendangannya Bruno Fernand. Aduh. Dikit lagi loh. Peluang kita bisa jadi goal. Ini gak inget loh. Kita harus... Yah. Batre gue habis lagi. Ini kita harus... Apa namanya? Harus... Bikin 3 goal. Kalau kita mau lolos. Jadi... Kita nyamain score aja belum cukup. Ke kiri. Pas di ke bawah ada... Back kanannya dia. Sudah. Wuhh. Yuk. Bruno. Sorry. Aduh. Kelebut bola-bolanya. Gomez. Nice. Untuk satu di Pogba. Rashford. Nice. Nice pass ke Rashi. Nice pass ke Cristiano. Cristiano Ronaldo. Berhasil mencetak goal untuk Manchester United. Di menit ke... Dari sini. 40-an ya. Gak lama sebelum halftime. Lewat sebuah serangan balik yang cepat banget. Kita bisa bikin goal. Dan Ronaldo berhasil... Manfaatin asis dari Bruno Fernandes. Untuk bisa nyamain score buat... M.U. Cuma kita masih ketinggalan dari segi agregat. Jadi... Dua goal lagi harus kita... Buat di pertanyaan kali ini. Kalau kita pengen bisa untuk... Lolos ke babak... Ini final. Jadi lumayan nih. Kita sebelum babak pertama. Kita bisa nyamain score. Dan ntar di babak kedua. Pekerjaan itu jadi sedikit lebih ringan. Karena kita tinggal... Harus bikin dua goal lagi. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi... Jelas... Mendingan daripada kita harus ngejar. Tiga goal di babak kedua. Jadi... So far... Babak pertama... Gak terlalu... Gak terlalu... Bagus penampilan kita. Kita kejebolan duluan. Dan kita diserangkan juga berkali-kali sama Lyon. Tapi... Ronaldo bisa... Bikin goal... Yang masih... Membuat kita punya harapan... Untuk bisa lelos ke babak... Semifinal. Di pertandingan kali ini. Jadi... Yuk! Kita langsung aja mulai... Babak kedua. Dan... Hopefully... Sekarang... Kita bisa dapet hasil yang... Lebih bagus dari... Babak pertama. Karena... Kita gak boleh kejebolan. Dan kita harus bikin goal lagi. Untuk bisa... Punya peluang lolos ke babak. Knockout dari Liga Champions. Let's go! Bismillah, boys. For the second half. Shaqiri. Rashford. Nice banget. Declan Rice. Farhan. Wan Bisaka. Aduh... Nyangkut, bro. Pakketa. Awas. Gomez. Awas! Uuuuh! Uuuuh! Gile! Dua kali tendangan Liga. Benet yang... Ya! Saloper si Hindu. Banyak opernya keras. Ke Sancho, bro. Ngaco banget. Mikolenko. Pakketa. Mikolenko. Gui Mares. Balikin ke Pakketa. Nah, interception dari Pogba. Yuk. Counter attack. Bruno. Rashford. Aduh! Rashford. Kebanyakan lari dia. Dembele. Oper ke belakang. Defend-even. Gui Mares. Kasih ke Mikolenko. Nice. Interceptnya dari Wan Bisaka. Yuk, yuk, yuk. Kasih ke Sancho. Sancho now. Atas. Aduh! Kita gak bisa mengembangin permainan nih. Kita ketahan terus serangan nih. Nice tackle dari Pogba. Dan corner. Untuk... ...Olympic Lyon. So far di babak kedua, kita gak bisa bikin peluang apa-apa nih. Ketahan terus serangan kita. Udah bakal tadi kita bisa rebumul loh sama Olympic Lyon. Dan... Tadi kan hampir kan tendangannya pemain Lyon bisa jadi goal. Tendangannya Gomez. Kena tiang untungnya. Spili Kuesa. Awas. Defend. Paketa. Offside? Enggak. Awas. Paketa. Nice tackle dari Varane. Yuk, bawah. Sancho. Nice banget ini Sancho. Nice kill. Aduh. Yuk. Ronaldo. Bruno. Nice banget. Ronaldo lagi. Cristiano. Shoot langsung. Let's go. Cristiano. Ronaldo. Brasenya main agregat. Jadi 5 sama. Untuk MU. Dan... 1 goal lagi yuk. Kita bener-bener bisa... ... ... ... Tampil lebih bagus di lag kedua ini. Kita bisa mungkul 2-1 sekarang. Dan kalau kita bisa bikin 1 goal lagi. Kita bisa... ... ... ... ... ... ... Final. Nice goal dari Cristiano. Dan... ... Di saat-saat-saat seperti ini ketika serangan kita mentok. Ronaldo berhasil... ... ... ... ... ... ... ... ... Ivan Karimut ini. Yuk Ronaldo. Bruno. Aduh gue baru mau nge-oper ke Shaw di atas. Gui Mares. Gomez. Tech. Apain? Sep yang bagus dari Varane. Let's go. Belakang dulu. Saya ke Pogba. Paul Pogba. Atas Rashford. Kasih ke Luke Shaw. Ya. Nggak nyampe operannya. Si Rashford. Event-event. Shaqiri. Nice. Defend. Offside. Oh no. Waduh. Disamain dong. Scoranya dua sama. Dan ini ngebuat... ...Olympic Lyon punya... ...punggulan agregat 6-5. Ah kacau sih ini. Kita bener-bener harus... ...bikin dua goal lagi. Disisa... ...berapa nih? 20 menit terakhir. Belakang nggak nyampe 20 menit. Kayak 13 menit. Yuk yuk. Goal in. Goal in. Goal in. Goal in. Goal in. One bisa kah? Come on. Belakang dulu. Pogba. Nice. Oke. Yuk Pogba. Shoot. Nice. Let's go. Ambil ball lagi dong. 3-2. 3-2. 3-2. Satu goal lagi. Satu goal lagi. Come on. Ah. Gila gue sampe... Nggak bisa berkata apa-apa sih. Nampilan pemain kita oke banget. Ini dari segi pemain depan sih oke. Tapi dari segi lainnya belakang tuh agak-agak... ...sus. Agak-agak mengkhawatirkan. Dan ini adalah goal ke... Goal pertama Pogba. Dalam lima pertandingan UCL yang dia mainkan di musim ini. Jadi... Pogba dari segi jumlah goal di musim ini... Nggak terlalu banyak ya. Terutama di Liga Champions. Karena ini baru goal pertamanya dia. Out kita lagi. Kita bikin pergantian orang. Yuk kita bakal masukin... Siapa ya? Ronaldo udah capek coy. Kita bakal masukin... Kayaknya kita bakal masukin Van de Beek. Gantiin Pogba. Sama kita bakal masukin Spinazzola. Gantiin Luke Shaw. Karena Shaw udah capek banget. Saminnya udah mau habis. Dan ntar di bebak ekstra time. Kalo kita lanjut ke bebak ekstra time. Kita bakal tarik. Kita bakal tarik keluar CR. Dan kita bakal masukin Lautaro Martinez. Dan ini pergantian buat Leon. Moe Gomez masuk. Gantiin. Sorry. Carl Tokoy Kambi masuk. Menggantikan Moe Gomez. Dan ini dua pergantian kita. Shaw sama Pogba keluar. Van de Beek. Dan juga Spinazzola. Masuk di bebak kedua kali ini. Yuk, 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 yuk. Defend, defend. Awas, awas, awas. Eh, kalau yang bagus dari Maguire. Awas. Kendangannya Andrea Bellotti. Nyaris. Lumayan bikin serem sih. Lumayan bikin deg-degan kendangannya. Yuk, yuk, yuk. Sancho. Out, ya. Eh, iya kan bola kita. Nice. Van de Beek. Capek. Nice. Bruno, nice. Ayy, pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran. Tapi ini buat ditendang langsung masih kejauhan. Jadi gue juga bingung nih gue harus nendang kemana. Dioper gue, gue gak bisa ngoper. Gak tau cara ngoper yang baik dan bener. Ini jangan nonal-naldo apa ya yang nendang? Rashford kan. Nah, ini akan enak. Ini kita beginiin. Kita suruh ini nendang. Nice. Yuk. Rashford. Shoot. Let's go. Di menit-menit terakhir. Marcus Rashford. Berhasil keluar sebagai pahlawan untuk Manchester United lewat goal yang dia buat manfaatin. Taktik. Apa namanya. Free kick yang kita punya cuy. Gile. Di menit-menit terakhir. Set. Goal kill. Apa? Tandang biasanya ketipu. Dan. Apa namanya. Rashford tendangannya. Keras banget sampai-sampai itu keepernya salah. Sebenernya tuh menurut gue tendangannya gak terlalu bagus. Tendangannya ngarah ke keeper. Tapi. Apa namanya. Tendangan saking kerasnya cukup untuk bisa ngejebol gawangnya Anthony Lopez. Dan. Ini adalah goal keempat. Untuk pemain favorit gue di MU. Yaitu Rashford di Liga Champions musim ini. Yuk. 4-2. Dan itu adalah akhir dari pertandingan kita di video kali ini. Kita berhasil mengalahkan Olympic Lyon dengan skor 4-2. Dengan hasil ini kita bakal melaju ke babak. Ke babak semifinal. Dengan agregat. Berapa ini? 7-6 ya kalau gak salah agregatnya. Dan ini semua juga gak ngalepas dari penampilan yang bagus banget. Dari Cristiano yang berhasil mencatat kedua goal di pertandingan kali ini. Yang buat kita punya harapan untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Abis ini kita bakal lihat siapa yang bakal kita lawan di babak semifinal. Tadi tuh kalau gak salah yang udah berhasil lolos ke babak semifinal itu ada Liverpool sama Munchen. Dan sekarang kita tinggal tunggu. Siapa yang bakal kita lawan di babak semifinal dari UCL. Jadi kita bakal langsung aja untuk advance. Thank you banget buat Olympic Lyon atas usahanya. Dan PSG berhasil menyingkirkan Real Madrid dengan skor 4-2. Delay kedua. Dan itu ngebuat mereka bisa lolos ke babak semifinal. Jadi semifinalisinya ada 4 tim. Yang pertama adalah Manchester United. Yang kedua ada PSG. Yang ketiga ada Chelsea. Dan terakhir ada Borussia Dortmund. Sorry, sorry, sorry. Munchen. Bukan Dortmund. Sorry, sorry, sorry. Jadi ada MU, PSG, Liverpool, dan juga Bayern Munchen. Kalau gak salah. Yuk, betul. Jadi ya sekarang kita bakal langsung aja untuk lihat siapa yang bakal kita lawan di babak semifinal. Semoga kita gak ketemu sama PSG. Karena PSG kan di musim kemarin bisa nyingkirin kita kan dari babak semifinal. Jadi kalau bisa sih kita jangan ketemu sama PSG ya. Jadi kita bakal langsung aja untuk lihat siapa yang bakal kita lawan. Kalau gak salah ini undiannya udah-udah keluar. Dan kita bakal lihat sama-sama untuk pertama kalinya undian dari babak semifinal Liga Champions di musim yang kedua. Bismillah. Kita bakal ketemu sama... Eh, belum diundi, deng. Sorry, sorry, sorry. Ini harus advance dulu beberapa hari. Nah. Mestinya sekarang udah keluar undiannya. Kita bakal bertemu dengan siapa di semifinal? Uh, Bayern Munchen. Oke, oke. Munchen. Boljuk, Boljuk, Boljuk. Munchen oke, oke, oke. Kita bakal ketemu sama Munchen. Dan di semifinal sebelah ada PSG yang bakal ketemu sama Liverpool. Dan sekarang kita bakal lihat dulu kali ya pemain-pemain Munchen ada siapa aja ya. Di timnya mereka yang sekarang. Di timnya Munchen yang sekarang itu mereka setau gue masih punya pemain-pemain mereka yang lama sih. Jadi kalau kita lihat tadi yang paling sering main ya. Yang paling sering main adalah Lewandowski masih ada. Sané masih ada. Koman masih ada. David masih ada. Neuer masih ada. Sabitzer juga masih ada. Goretzka ada. Kimmich ada. Kimpembe ada. Muller ada. Jadi so far mereka kayak mempertahankan pemain-pemain inti mereka sih. Dan mereka juga ngebeli ini cuy. Mereka ngebeli. Kresnel Kimpembe. Bag yang sangat-sangat populer di. Apa namanya. Kalangan para pemain Ultimate Team. Kalau kalian main foot pasti. Tau lah seberapa ngaco dan seberapa jagonya si Kimpembe di Ultimate Team. Ini kalau kita lihat ya pemain-pemain barunya ya. Mereka beli Kimpembe. Mereka beli Konde dari Sevilla. Mereka beli Trippier dari Atletico Madrid. Terus mereka beli Aubameyang dari Arsenal. Buat jadi cadangannya Lewandowski. Padahal dia dulu pemain Dortmund ya. Sekarang pemainnya di Munchen tapi. Terus mereka beli Winchnall dari Klub Liga Belanda. Kalau nggak salah. Apa ya? Gulp ada dia. Alkmar deh kalau nggak salah. Terus mereka beli siapa lagi? Ada lagi nggak? Ini yang udah 0-0 main semua. Mereka beli Hazard bro. Dari Real Madrid. Mereka beli Hazard. Munchen Allah aja nggak pernah main di Liga Champions. Kasian banget. Padahal dia main muda yang potensi tinggi. Mereka beli Leno dari Arsenal juga. Jadi mereka beli 2 main Arsenal. Aubameyang sama Leno. Terus ada lagi nggak? Pemain yang dibeli sama mereka. Oh iya. Mereka beli Eric Bayi dari kita di musim pertama. Dan Bayi juga nggak pernah main. Kasian banget. Ya abis. Jadi pemain-pemain Munchen oke banget. Mereka bisa mempertahankan pemain inti mereka. Dan mereka juga memperkuat bench atau bangku cadangannya mereka. Jadi ya. Munchen bakal kita lawan pada video berikutnya. Kita bakal lihat dulu jadwalnya. Kita bakal main lawan Liverpool. Mungkin ntar pertandingan lawan Liverpool. Bakal gue mainkan di video berikutnya. Itu pertandingannya bakal gue mainin secara full juga. Kayak video kali ini. Jadi buat next video. Kita bakal main lawan Liverpool doang. Baru abis itu kita bakal main di lag pertama kali ya. Babak semifinal dari Champions League. Melawan FC Bayern Munchen. Jadi buat video berikutnya. Kita bakal main lawan Liverpool. Itu full game bakal gue tunjukin. Abis itu kita bakal. Baru ntar pada video berikutnya lagi. Kita bakal main di semifinal lag pertama. Di Liga Champions. Melawan FC Bayern Munchen. Jadi itu aja kayaknya buat video kali ini. Thank you banget yang udah mau nonton. Dan nanti di video berikutnya. Kita bakal main lawan Liverpool. Rival kita. Setelah kita main di UCL di video kali ini. Di video berikutnya kita bakal kembali fokus di Liga Inggris. Trophy yang juga pengen banget gue menangin. Sebelum kita akhiri karya mode ini ya. Jadi sebelum gue akhiri video ini. Thank you banget kepada seluruh member yang telah bergabung di tier yang kedua. Di sini itu di tier yang kedua. Kalau gak salah. Ada Cogan Akira. Thank you banget atas dukungannya sebagai member. Kemudian ada Dezarafa. Vito Fratama. Dan juga MN Akmar. Yang udah bergabung sebagai member di tier yang kedua. Jadi itu aja dari gue buat video kali ini. Thank you udah nonton. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.